Pemirsa, tau gak ada perbuatan yang kita anggap remeh, tapi dosanya sangat besar. Sebaliknya, ada amalan yang kita anggap ringan, ternyata pahalannya setara dengan dunia dengan segala isinya. Kira-kira masyarakat pada tau kan nih? Perbuatan apa yang dosanya setara memakan bangkai saudaranya? Wadaw. Wadaw, saya gak pernah tuh makan bangkai. Masang. Ayo. Ayo, iya. Kalau cewek bahasanya tau nih. Ada sufrajim, ada bantuan saya. Apa? Fitnah. Perbuatan apa? Pergi bahas saudaranya sih. Oh, ngomongin batur, cena. Ngomongin batur, cena. Ih, didinya sok ngomongin baturnya. Ghibah, ghibah, ghibah. Follow friend, ya. Ghibah, ghibah. 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 Tang lu hara rese atujang, aduh. Kedua. Dosa apa yang setara menzina ibu sendiri? Ayo. Ayo. Adik. Apa ya? Pura-pura, pura-pura gak tau nih. Ayo. Ayo. Ghibah lagi kan sama. Beda. Riba. Yeay. Waduh. Luar biasa. Riba. Riba. Iya. Riba. Riba. Betul lagi. Riba. Riba. Ibu. Ada riba, tak kewek, tak kewek. Oke yang ketiga. Riba. 14 subuh. Oke yang keempat. Orang yang percaya pada ramalan itu kan syirik ya. Iya. Ternyata orang yang ikut-ikut baca ramalan meskipun gak percaya juga ada hukumannya. Ya. Yaitu sholatnya tidak diterima oleh Allah. Berapa hari sholatnya tidak diterima? Waduh. 30 hari atau 60 hari ya? A itu pakai pilihan aja. Iya. Saya pakai pilihan deh. 60. Ya. C yang 40 hari. D. D. Gak tau kayaknya antara 100 hari sama 40 hari. Yang mana? Mau yang banyak atau yang dikit? Mau yang banyak karena kan memang dosa. 40 hari. 40 hari. 40 hari. Yakin. Yakin lah. 40 hari aja. 40 hari. Bener. Awas kalau salah saya. Kalau friend lagi dong. Kalau friend? Boleh. Kalau friend berapa hari? 40. Tuhan. 100 hari bener. Oke bener. 40 hari. Oke. Akan anak buahnya agir? Dalam hadis disebutkan bahwa ada puasa sunah. Yang pahalanya setara dengan puasa setahun penuh. Puasanya hanya 3 hari dalam sebulan. Oh iya. Nah kapan saja nih waktunya? 3 hari dalam sebulan. Oke saya kasih. Klu. Klu. 8, 9, 10. Salah. 20, 21, 22. Salah. 13, 14, 15. Atau 1, 2, 3. Jadi yang betul? Tadi Eta. 17, 14, 15. Yeay. 13, 14, 15. Yakin bukan di akhir atau di awal? Iya iya bener ya. Ya udah. 13, 14, 15. 13, 15 ya? 13, 15. Ayo. Hijur ya? Berapa? 13, 14, 15. Hijur ya? Bener kan? Terakhir. Terakhir. Oke. Pertanyaan menililah dilatih. Kita direkam weh. Ada hadis yang menyebutkan ada 3 amalan yang pahalanya tidak terputus meski kita sudah meninggal. Apa saja itu? Yang pertama apa namanya? Amalan jari ya. Terus? Perbuatan yang baik. Ya satu lagi. Ilmu yang bermanfaat. 1. Anak yang soleh. 2. Sama apa lagi? Amal apa ya? Kan sama-sama aja itu juga intinya ya. Dan? Wawaladun Solehun Yadulahu. Ilmu Yuntafaubi. Ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat. Sodakotun Jaryatun. Sodako anak soleh. Ilmu yang bermanfaat. Betul semua ya. Mantap bener kali ini. Temu tangan dong. Terima kasih. Terima kasih.